Sementara itu, sebagai kesiapan melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, SMA Negeri 1 Kaluku Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat melaksanakan vaksinasi COVID-19 terhadap para siswa sekolah. Vaksinasi dilakukan guna menghindari penyebaran COVID-19. Satu persatu siswa-siswi Negeri 1 Kaluku Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat menjalani penyuntikan vaksin COVID-19 tahap pertama. Dalam kegiatan ini, sebanyak 560 siswa mulai kelas 1 hingga kelas 3 terlihat sangat antusias menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 menjadi syarat utama bagi para siswa untuk ikut pembelajaran tatap muka terbatas berdasarkan persetujuan dari orang tua siswa. Bagi para siswa yang tidak mau divaksin, terpaksa mengikuti pembelajaran daring. Vaksinasi ini adalah salah satu upaya mendukung program pemerintah untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Dengan penyuntikan vaksin, diharapkan kekebalan tubuh para siswa-siswi dapat terbentuk. Untuk mencegah vaksinasi, untuk mencegah COVID-19 juga supaya bisa masuk sekolah, kalau misalnya belajar online itu kayak seolah masuk di otak sendiri. Semoga pembelajaran tatap muka bisa dimulai lagi supaya pelajaran bisa lebih gampang diserap. Sementara itu, Kepala Sekolah Negeri Satu Kaluku menghimbau kepada para orang tua siswa untuk ikut mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Kalau sudah disingkan, fasilitas lainnya sudah siap dan hari ini vaksinasi. Kalau kesiapan vaksin, ya pertama kita sudah edarkan surat isi orang tua. Jadi yang tidak disingkan, tidak boleh dipaksan vaksin, tetapi mereka tidak boleh datang tetap muka di sekolah sesuai perahan dari pemerintah. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.